Dalam merangkai kejahatan narkoba, Mambas Polri beserta PATK dan Bia Jukai, Bandara Soekarno Hatta melakukan doid investigasi terhadap wilayah-wilayah rakyat narkoba di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah di Provinsi Jami. Setelah dilakukan pendidikan, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka kondisial AYE dengan sehubungan kepemilikan narkotika jerisaru pada tanggal 20 Maret tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tanjabar, Jami yang juga ada kaitanya dengan jaringan yang terlibat dengan peristiwa yang terhadap pada saat itu. Setelah penerbangan terhadap AYE yang bersekutan mengaku mendapatkan narkotika jerisaru tersebut dengan kondisial AYE. Setelah itu tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka garisial AYE pada tanggal 28 Juli tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tanjabar, Gili-Gilir, Biau dengan barang bukti narkotika jerisaru sebanyak 4 gram. Setelah dilakukan penerbangan terhadap AYE dan pendalaman serta pengumpulan bukti bukti yang cukup dari hasil peristiwaan D.S. alias T dan T.M. alias AK yang merupakan saudara kandung dari tersangka inisial hadeka yang mana modus operandi tersebut yang digunakan oleh jaringan tersebut dengan menggunakan sistem penjualan melalui lapak dengan menggunakan penjualan melalui lapak atau biasa dikenal dengan sebutan D.S.J.M. kalau disana itu di Jami. Ada pun D.S.M.D.S.T dan T.M. alias AK menerangkan bahwa total lapak yang mereka kekalikan di wilayah Jami adalah sebanyak 7 buah lapak di mana 7 lapak tersebut dapat menghabiskan narkotika jerisaru kurang lebih sebanyak 500 sampai dengan 1000 gram setiap bulunya. Dengan demikian, keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan narkotika tersebut yang berada di bawah dari D.S. alias T dan T.M. alias AK sebanyak 500 juta rupiah sehingga dengan 1 miliar rupiah setiap bulunya di mana 70% uang dari hasil penjualan tersebut diserapkan secara tunai kepada adiknya yang berinisial ADK yang merupakan penuling narkotika jenis 1 yang didangkan oleh T.S.K. dengan sial D.S. alias T dan T.M. alias AK. Selanjutnya D.S. alias T dan T.M. alias AK juga menerangkan bahwa jaringan ADK tersebut sudah beroperasi sejak lama dan dikenalikan oleh tiga bersaudara, ya, dengan misial ADK, D.S. alias T dan T.M. alias AK. Masih kejahatan tindak dan alkotol tersebut diputar kembali dalam kegiatan ilegal lainnya. Adapun setersangka dengan SDLL, maksud dan penjaringan tindak legal lainnya dari jaringan sudah dilakukan penahanan oleh diri setimpun kode jami. Dan selanjutnya di sini TNPU penyaturan tindak dan narkoba dari Sipoli masih dilakukan penelusuran aset-aset yang lain. Di juga merupakan hasil kejahatan tindak dan narkoba yang dilakukan oleh jaringan ADK dan sudah dilakukan dalam perkara dan penetapan tersangka dalam perkara TNPU dengan TNPA. Narkoba terhadap 5 tersangka dengan inisial akra lain, ADK selaku pengundari jaringan. Selanjutnya D.D. selaku kaki tangan ADK, D.S. alias T dan T.M. alias AK selaku koordinator lapak atau beskip. D.D. yang selaku koordinator dan apa namanya di daerah lapak beskip yang ada di jami. TNA selaku kaki tangan Tegui sebagai mendahara salibus buir. Atas tindakan dilakukan para pelaku di jari dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 contoh 132 ayat 2 kunang-kunang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman bidana penjara seluruh hidup atau bidana penjara paliksika 5 tahun dan baik lama 20 tahun penjara. Selain itu para pelaku juga di jari dengan pasal 3 juta pasal 10, pasal 4 juta pasal 10, pasal 5 juta pasal 10, pasal 5 juta pasal 10, undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindakan penjara penjara tuan, dan pasal 137 huruf A dan B undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih. 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 Terima kasih.